Belum, belum direkod Belum, Pak Sarifah belum datang Halo Pak Golda Yang baru sampai Baru datang, selamat pagi Oke, Pak Sarifah kemana ya Masih sampai pagi apa ya Halo Pak Citra, udah nih Udah Siap, siap, bentar ya Oke Aman, aman Dibikin nyaman dulu aja, Coach Halo, Pak Medan terpantau cerah Oh, Pak Golda lagi di Medan Wah, senangnya Oke, selamat pagi juga, Pak Hikmah yang baru datang Semoga sehat ya Terima kasih sudah stay tune Yuk, kita mulai aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semuanya, teman-teman Eh Terima kasih ya Aduh, maaf banget ya Ini ada interupsi Sebentar ya Tadi ya Tadi ya Mbak Hikmah Yang Apa-apa Oke Aduh aja Kalau misalkan yang Sedang Yang Bagi Masih Suatu Seperti ada yang nemenin kita disini Oke Terima kasih Weekend ini Weekend pertama di Januari 2024 Bukan weekend pertama sih Maksudnya Webinar pertama Di 2024 Dan Kita agak maju ya Biasanya kan Biasanya Biasanya webinar jam 10 Hari ini kita coba di jam 9.30 Mereka teman-teman Gimana nih Mendingan Kita lanjut Di 9.30 Nanti nextnya Atau Jam 10 aja deh Kak Jam 9.30 Aku masih masak Aku masih nyetrika Nah Boleh dong Sebelum mulai Aku mau nanya-nanya dulu nih Ke teman-teman Mbak Seri mungkin Mbak Golda Mbak Hikmah Mbak Haira mungkin Apa nyaman Dengan jadwal jam 9.30 Atau Balik lagi deh Mbak jam 10 Gitu Boleh mungkin Ada yang mau Oke aja Oh si Mbak Seri Makasih Jadi jam 9.30 Cocok ya Masih oke ya Karena masih bisa nyambi-nyambi ya Sambil dengerin webinar Bisa sambil mungkin Baris-baris rumah Atau Sambil masak Gitu ya Oke Nah Pagi hari ini Kita akan membahas Resolusi diet Resolusi Apa-apa tuh Semuanya Kalau misalkan Mengawali tahun Resolusi Resolusi Gitu ya Tapi Memang Memang kita Gak cuman Sekedar Ngomongin Resolusi Tapi kita juga Bisa mengevaluasi Kira-kira Teman-teman nih Yang pernah mengalami Pengalaman Kayak gini Aduh Kayaknya Aku Tapi hasilnya Gak maksimal Nih Aduh Aku diet Tapi kok Badanku lemes Gitu ya Terus Aduh Aku diet Tapi kok Ya sih Turun Tapi Cepet naiknya lagi Timbangan badannya Terus Turun Naik Makannya Gitu Terus Jadinya Jadi lebih banyak Pengen ngemil Jadi ngerasa Lagi ngalami Neosindrom Atau Bahkan Ngerasa Moodnya lebih beratakan Dari biasanya Nah Teman-teman Itu Mesti banget Dievaluasi nih Kalau misalkan Teman-teman Merasakan Ada hal Seperti itu ya Jadi Semoga Menyambut 2020 Kalau Teman-teman Kalau Bia Temaat dijalani Bisa Di-evaluasi Bisa dirompak Ataupun Bisa Dilihat nih Maka Kurang Nyaman Dan Diperbaiki Nah Hari ini Kita Yuk Boleh yuk Sama-sama Sama Pasuali Kita Mengevaluasi Kembali Diet kita Dan Mengetahui Kembali Basis-basisnya Supaya Dietnya Menyenangkan Untuk Dijalankan Dan Nyaman Menikmati Makanannya Makanan dietnya Dengan Webinar Resolusi Diet Sehat 2024 Bersama Tentunya Dengan Coach Holis Hari ini Yang akan Kita bahas Wah Poin-poinnya Ini Apa Penting Untuk Kita tahu Antara Lain Pentingnya Buat Memahami BMR Sama TDE Ini Sudah Beberapa Webinar Kita bahas Karena Memang Basic Untuk Basic Untuk Menentukan Porsi Diet Seseorang Salah Satunya Terus Hidrasi Sehat Penunjang Diet Asupan Gizi Yang menunjang Performa Olahraga Dan Resolusi Diet Sehat Bersama Lisbo Jadi Teman-teman Kalau Misalkan Ada Pertanyaan Seputar Topik Hari ini Boleh Ditanyakan Dibiskusikan Langsung Sama Kak Colif Nanti Setelah Materi Selesai Oke Tanpa Berlama-lama Kita langsung Suka Colif Silahkan Oke Makasih Kak Citra Maaf Wadi Sebentar Unexpected Gitu Gak Pak Iya Kalau Saya Misalnya Pagi-pagi Kita pakai Webinar Masih Segar Mungkin Gak Apa-apa Kalau Diselingin Dengan Aktifitas Lain Misalnya Sambil Masak Atau Mungkin Sambil Sarapan Even Weekend Biasanya Pasti Pada Pengen Jalan-jalan Kan Pagi-nya Biar Bisa Efektif Kita Isi dulu Dengan Webinar Suara Saya Kedengeran Jelas Enggak Teman-teman Jelas Oke Saya langsung Share screen Aja Sudah Sudah Bisa Dilihat Di Layar Masing-masing Sudah Sudah Menceng Oke Ini Materi Pagi ini Karena Sebagai Pembuka Tahun Baru Tentu Kita Juga Pengen Punya Plan Baru Punya Target Baru Mungkin Salah Satunya Hidup Sehat Salah Hidup Sehat Ini Dimiliki Yaitu Ketika Kita Memiliki Badan Yang Sehat Juga Badan Yang Sehat Bisa Diperoleh Tentu Tidak Instan Juga Ada Beberapa Plan Ada Beberapa Hal Yang Perlu Kita Lakukan Yaitu Mulai Dari Menjaga Pola Makan Lalu Mungkin Olahraga Manajemen Stress Dan Sampai Kepola Tidur Pun Kita Perhatikan Dengan Webinar Kali Ini Saya Akan Menyampaikan Tentang Resolusi Diet Sehat 2024 Bersama Wistid Ini Kebetulan Belum Ada Teman-teman Dari Member Baru Kacit Halo Sepertinya Ini Teman-teman Yang Lama Mbak Mbak Hikma Mbak Hikma Halo Selamat Pagi Mbak Hikma Baj 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 Berapa Baj Berapa 37 37 Baru Berarti Ya Kayak Baj 37 Baru Ya Pagi Mbak Hikma Mulai Januari Mbak Hikma Ini Sebagai Pembuka Juga Sempat Cuti Satu Tahun Selamat Kembali Walaupun Mungkin Ini Materinya Kalau Misalnya Teman-teman Listrit Yang Udah Lama Jelain Atau Udah Lama Bergabung Dengan Keluarga Listrit Pasti Udah Nggak Asing Lagi Kan Dengan Materi Ini Tapi Nggak Bapak Kita Akan Refresh Bareng-bareng Jadi Barang-kara Kemarin Sempat Kendor Pola Makannya Jadi Nanti 2024 Ini Bisa Jadi Awal Kulai Yang Baik Untuk Kita Semua Ini Beberapa Outline Yang Akan Saya Sampaikan Yang Pertama Adalah Memahami Pentingnya Konsep Dari BMR Atau Basal Metabolic Rate Dan Juga Total Daily Energy Expanditure Atau TDE Yang Kedua Yaitu Terkait Dengan Hidrasi Sebagai Penunjang Diet Juga Karena Kita Tahu 70-80% Komposisi Tubuh Dari Wanita Maupun Laki-laki Itu Adalah Air Yang Ketiga Asupan Gizi Apa Aja Yang Harus Kita Perhatikan Saat Melakukan Olahraga Dan Yang Keempat Adalah Resolusi Diet Bersama List Yang Pertama Mungkin Teman-teman Di Sini Atau Buat Bahikma Juga Yang Mungkin Baru Join Kembali Bisa Sambil Iseng-iseng Kita Hitung Bareng-bareng Berapa Kebutuhan Basal Metabolic Rate Dan Juga Berapa Kebutuhan Kalori Harian Kita Nah Ini Adalah Tabel Jadi Apakah Berat Tentu Ada Parameternya Jadi Kalau Misalnya Kita Pengen Tahu Apakah Berat Badan Kita Sudah Dial Atau Belum Nah Kita Bisa Menggunakan Ekstumasi Dari Tinggi Badan Atau Menggunakan Rumus Broka Jadi Rumus Broka Itu Rumus Standar Yang Digunakan Untuk Mengetahui BB Ideal Seseorang Caranya Bagaimana Caranya Yaitu Tinggi Badan Dikurangi Dengan 100 Lalu Dikurangi Dari Misalnya Disini Kalau Ada Seseorang Yang Punya Tinggi Sebesar 160 cm Kira-kira Berat Badan Ideal Berdasarkan Brokannya Berapa Nah Ini Bisa Dihitung Jadi 160 Dikurangi Dengan 100 Maka 60 Ini Ada Tanda Minusnya Mungkin Tidak Terkonfer Tadi Dikurangi Dengan 10% Dari 60 10% Dari 60 Adalah 6 Jadi 60 Dikurangi Dengan 6 Kilogram Berarti Untuk Individu Yang Memiliki Tinggi Badan 160 cm Berat Badan Idealnya Adalah 54 Kilogram Lalu Selanjutnya Nah Ini Tentu Kita Sudah Tidak Asing Lagi Teman-teman Ada Yang Namanya Klasifikasi Berdasarkan Indeks Masa Tubuh Jadi Indeks Masa Tubuh Itu Dia Merupakan Salah Satu Parameter Dalam Penilaian Status Baik Itu Untuk Individu Ataupun Community Atau Masyarakat Nah Dari Klasifikasi EMT Ini Sendiri Nanti Kita Bisa Mengestimasikan Apakah Tubuh Kita Ini Termasuk Kedalam Yang Berat Badannya Kurang Atau Underweight Atau Mungkin Berat Badannya Ada Di Range Yang Normal Misalnya Ada Di Angka 18,5 Hingga 22,9 Kilogram Per Meter Per Segi Atau Mungkin Yang Ketiga Termasuk Kategori Obesitas Atau Obesitas Yang Dengan Resiko Atau Obesitas Kedua Tentu Ini Kalau Misalnya Kita Punya Indeks Masa Tubuh Lebih Dari 30 Kilogram Per Meter Segi Nah Bagaimana Cara Menghitung EMT Nah Tentu Teman-teman Disini Sudah Pada Ingat Semua Barangkali Ini Saya Hanya Meritres Saja Jadi Untuk Menghitung EMT Itu Bisa Diperoleh Dengan Rumus Berat Badan Dibagi Tinggi Badan Dalam Meter Per Segi Berat Badan Misalnya Disini Adalah 60 Kilogram Dibagi Tinggi Badan Misalnya Tinggi Badannya 165 Ini Satu Ada Meter Jadi Kalau misalnya Tinggi Badan Seseorang Itu 165 Zentimeter Maka Diconvert Dulu Jadi 1,65 Meter Dikuadratkan Nah Nanti Kalau Misalnya Kita Sudah Hitung Lalu Kita Dapetin Angkanya Kita Compare Dengan Tabel Indeks Masa Tubuh Yang Ada Di Slide Ini Lalu Kita Kenalan Dulu Dengan Apa Yang Dimaksud Dengan Basal Metabolic Rate Jadi Basal Metabolic Rate Ini Adalah Energi Yang Dibutuhkan Ketika Tubuh Kita Tidak Banyak Beraktifitas Artinya Dalam Keadaan Diampun Sebenarnya Tubuh Kita Melakukan Pembakaran Kalori Ada Yang Namanya Kalori Ketika Kita Tidur Lalu Ketika Kita Bernafas Bahkan Jantung Kita Yang Memupa Darah Keseluruh Tubuh Itu Membutuhkan Kalori Untuk Bisa Mengedarkan Zat-zat Gizi Maupun Oksigen Sistem Peredaran Darah Beberapa Kondisi Kinia Di Dalam Tubuh Ini Juga Membutuhkan Basal Metabolic Rate Nah Misalnya Apa Perbaikan Sel Lalu Bernafas Atau Mungkin Fungsi-fungsi Organ Lainnya Juga Termasuk Sistem Pencernaan Kita Ketika Dia Bekerja Maka Ada Kalori Yang Juga Dibakar Basal Metabolic Rate Ini Sendiri Belum Dipengaruhi Faktor Aktivitas Fisi Dan Faktor Stress Jadi Hanya Ketika Dalam Kondisi Seseorang Itu Diam Nah Untuk Menghitung BMR Antara Laki-laki Dan Perempuan Ini Rumusnya Berbeda Ini Rumus Perhitungan BMR Atau Basal Metabolic Rate Untuk Laki-laki Dan Perempuan Berdasarkan Rumus Dari Haris Benedik Nah Kalau Misalnya Perempuan Bagaimana Untuk BMR Wanita Disini 655 Ditambah 9,6 Kalibrat Badan Dalam Kilogram Lalu Ditambah 1,8 Dikali Tinggi Badan Nah Tinggi Badan Disini Satuannya Dalam Dalam Sentimeter Lalu Dikurangi 4,7 Dikalikan Usia Usianya Dalam Tahun Setelah Kita Memperoleh Angka BRR Lalu Kita Bisa Menghitung Yang Namanya Total Daily Energy Expenditure Atau TDE Kalau Misalnya Teman-teman Ingin Mencari Versi Gampangnya Bisa Langsung Menggunakan TDE Kalkulator Yang Bisa Diakses Secara Online Jadi Teman-teman Nanti Bisa Memperoleh Kebutuhan Kalori Harian Berdasarkan Aktivitas Seperti Apa Mungkin Teman-teman Dalam Seminggu Disini Bisa Olahraga 3-5 Kali Atau Mungkin Sedang Dalam Kondisi Bed Rest Atau Mungkin Sedang Post Operasi Nah Ini Juga Perlu Tahu Basic Perhitungannya Seperti Apa Misalnya Disini Faktor Aktivitas Untuk Lalu Untuk Yang Bed Rest Tapi Bisa Bergerak Cuma Terbatas Misalnya Ini Untuk Yang Rawat Jalan Nah Ini Faktor Aktivitasnya 1,2 Sedangkan Yang Terakhir Kalau Misalnya Tidak Bed Rest Dan Bisa Jalan Atau Individu Normal Yang Melakukan Aktivitas Routine Seperti Kita Tanpa Adanya Kendala Atau Mungkin Kondisi Yang Mempengaruhi Kesehatan Ini Faktor Aktivitasnya Adalah Stres Disini Adalah Stres Metabolik Bukan Secara Sikis Jadi Stres Metabolik Itu Adalah Kondisi Yang Ada Di Dalam Tubuh Kita Misalnya Meliputi Apakah Ada Operasi Atau Mungkin Mengalami Penyakit Tertentu Lagi Demam Nah Ini Tentu Angkanya Juga Beda Misalnya Disini Ada Contoh Ini Lusinta Seorang Wanita Dia Punya Usia 30 Tahun Memiliki Berat Badan 58 Kilogram Dan Tinggi Badan 160 Zentimeter Nah Untuk Aktivitas Sehari-hari Biasa Sebagai Ibu Rumah Tangga Orang Raganya Dayswalk Satu Jam Setiap Sore Lalu Tidak Dibantu Dengan ART Dan Melakukan Pekerjaan Rumah Tangga Sendiri Lusinta Ini Memiliki Seorang Anak Dan Tidak Ada Penyakit Maupun Kondisi Tertentu Yang Mempengaruhi Kesehatannya Nah Disini Ditanyakan Berapa Kebutuhan Berat Badan Ideal Dan Kalori Hariannya Yang Pertama Kita Cari Berat Badan Ideal Dengan Menggunakan Rumus Broca Jadi TB Dikurangi 100 Dikurangi 10% TB Dikurangi 100 Jadi Kalau Misalnya Disini 160 Dikurangi 100 Maka Hasilnya 60 Lalu Selanjutnya Dikurangi 0,1 Dikalikan 60 Berarti Ini Dikurangi 6 60 Dikurangi 6 Sama Dengan 54 Kg Selanjutnya Kita Menghitung Basal Metabolic Rate Dari Sucinta Karena Dia Seorang Wanita Maka Yang Digunakan Adalah BMR Wanita Nah BMR Wanita Kita Bisa Masuk Ini 655 Berdasarkan Rumus Yang Tadi Di Awal 655 Ditambah 9,6 Kali Berat Badan Ideal Berat Badan Ideal Disini Sudah Dihitung Dapat 54 Kg Lalu Dikurangi 4,7 Dikalikan Usia Usianya 30 Tahun Dikali 30 Tahun Terus Ini 1,8 Kali Tinggi Badan Tinggi Badannya 160 Berarti 1,8 Kali 160 Dan Diperoleh Basal Metabolic Rate Sebesar 1320,4 Kcal Selanjutnya Adalah Menghitung Total Daily Energy Expenditure Total Daily Energy Expenditure Ini Bisa Dihitung Dengan Cara BMR Yang Sudah Kita Beroleh Dikalikan Dengan Faktor Aktifitas Lalu Dikalikan Dengan Faktor Trade BMR 1320,4 Kcal Dikalikan Dengan Faktor Aktifitas Faktor Aktifitas Karena Dia Alarganya Satu jam Setiap Sore Atau Satu jam Perhari Lalu Pekerjaan Aktifitasnya Sebagai Ibu rumah Tangga Dan Melakukan Pekerjaan Rumah Maka Kita Pakai Yang 1,3 Karena Dia Juga Tidak Bad Stress Dan Dia Bisa Melakukan Aktifitas Sebagaimana Mestinya Lalu Faktor Stress Berhubung Tidak Sakit Dan Tidak Dalam Kondisi Kusus Misalnya Faktor Kehamilan Maka Faktor Stress Sebesar 1,1 Dari Hasil Perhitungan Ini Diperoleh Total Daily Energy Ex-manager Yang Dibutuhkan Oleh Lucinta Dalam Sehari Adalah 1882 Kilo Kalori Ini Kebutuhan Energi Dia Perhari Lalu Selanjutnya Boleh Gak Si Kalau Misalnya Kita Ini Makannya Di bawah BMR Atau Di bawah Kebutuhan Basal Metabolic Rate Kita Jadi Misalnya Si Lucinta Makannya Di bawah 1,3,20 Kira-kira Boleh gak Jawabannya Gak Boleh Kenapa Karena Ketika kita Mau konsumsi Makanan Di bawah BMR Maka Akan Menghambat Dan juga Mengganggu Sistem Metabolisme Yang ada Di dalam Tubuh Kita Misalnya Yang pertama Adalah Jadinya Gangguan Metabolisme Yang sering Terjadi Di wanita Adalah Berantakannya Siklus Menstruasi Dan ini Juga Bisa Mengakibatkan Siklus Yang berubah Ubah Jadi Misalnya Kita Punya Siklus Di awal Bulan Tiba-tiba Nanti Di akhir Atau Mungkin Sebulan Bisa Dua Kali Atau Bahkan Tidak Mengalami Menstruasi Sama Sekali Yang kedua Adalah Terjadinya Yoyo Sindrom Karena Kita Sama Aja Dipaksa Dengan Melakukan Defisit Kalori Berlebihan Defisit Kalori Berlebihan Ini Juga Tidak Bagus Untuk Tubuh Kita Karena Nanti Ketika Sudah Turun Banyak Yang terjadi Adalah Meningkatnya Jauh Lebih Banyak Yang ketiga Yaitu Terjadinya Mood swing Mood swing Ini Juga Ada Pengaruhnya Dari Hormon Akibat Terlalu Ketat Dalam Pembatasan Asupan Hari Disini Selanjutnya Adalah Terkait Dengan Hidrasi Tubuh Nah Kita Bisa Lengat Disini Bahwa Komponen Dari Tubuh Baik Laki Maupun Perempuan Ini Sebagian Besar Disusun Oleh Air Jadi Air Ini Adalah Penyusun Organ Organ Tubuh Kita Juga Misalnya Di Mata Ada 95% Jantung Ada 75% Di Paru Ada 85% Dan Di Darah Yang Persentasenya Paling Besar Yaitu Sebanyak 94% Kenapa Kita Penting Memperhatikan Kebutuhan Cairan Atau Minum Karena Selain Untuk Memenuhi Kebutuhan Hidrasi Sehat Ternyata Dengan Minum Cukup Ini Bisa Memiliki Banyak Manfaat Salah Satunya Adalah Menjaga Kesehatan Ginja Lalu Kelembapan Kulit Dan Juga Banyak Hal Yang Kita Peroleh Dari Segi Kesehatan Itu Sebenar Untuk Mengetahui Secara Detail Perhitungan Kebutuhan Cairan Halian Kita Ini Bisa Dihitung Sebenarnya Caranya Adalah Untuk 10 Kilo Pertama Berat Badan Ini Membutuhkan 1 Liter Cairan Lalu Selanjutnya 10 Kilo Berat Badan Yang Kedua Nanti Ditambah Dengan 500 Mililiter Dan Nanti Sisanya Di setiap Kilogram Itu Nanti Kita Kalikan Dengan 20 Mililiter Cairan Misalnya Ada Seseorang Yang Dia Memiliki Berat Badan 50 Kilo Maka 10 Kilo Pertama Nanti 1 Liter 10 Kilo Kedua 500 Mililiter Atau Setengah Liter Dan Sisanya Kan Sudah Dipakai 10 Kilo Pertama Lalu 10 Kilo Kedua Sisa 30 Kilo Nah 30 Kilo Ini Kita Kalikan Dengan 20 Mililiter Sehingga Diperoleh Hasil 2100 Mililiter Atau Sekitar 2,1 Liter Perhari Nah Ini Adalah Perhitungan Kebutuhan Cairan Harian Untuk Individu Tapi Secara Rata-rata Kita Bisa Menarik Jari Sebesar Kebutuhan Cairan Atau Air Putih Yang Perlu Kita Konsumsi Dalam Sehari Itu Berdasarkan Anjuran Kementer Yaitu 2 Sampai 2,5 Liter Perhari Atau Kurang Lebih Setara Dengan 8 Gelas Minum Air Putih Perhari Ini Yang Bisa Kita Lakukan Teman-teman Kalau Misalnya Kita Pengen Tahu Apakah Kita Sudah Minum Cukup Atau Belum Apakah Kita Sudah Termasuk Dalam Kategori Hidrasi Sehat Atau Belum Ini Bisa Kita Lakukan Dengan Cara Melakukan Purih Periksa Urin Sendiri Ini Metode Paling Mudah Yang Bisa Kita Ketakui Untuk Mengetahui Status Hidrasi Kita Kalau Misalnya Teman-teman Disini Lagi Buang Air Kecil Misalnya Kayak Saya Tadi Pagi Diperhatiin Warna Urin Apakah Ada Di Angka 1 2 Atau 3 Kalau Misalnya Ada Di Angka 1 2 Atau 3 Berarti Ini Termasuk Ke Dalam Yang Status Hidrasinya Baik Atau Boleh Dibilang Sudah Cukup Terhidrasi Nah Kalau Misalnya Udah Di 4 5 6 Apalagi 7 8 Nah Ini Mulai Warning Apalagi Kalau Sampai Warnanya Coklat Kehitaman Ini Nah Ini Ada Gangguan Terhadap Fungsi Ginjal Jadi Perlu Ada Pemeriksaan Kesehatan Yang Lebih Detail Untuk Mendeteksi Apakah Ada Kemungkinan Suatu Penyakit Atau Tidak Selanjutnya Adalah Seberapa Penting Gizi Dalam Menunjang Performa Olahraga Kita Yang Pertama Adalah Penentu Olahraga Kita Juga Jadi Kalau Misalnya Kita Mau Olahraganya Berhasil Olahraganya Punya Asupan Yang Benar Dan Juga Cukup Lalu Juga Memperoleh Performa Yang Optimal Hasilnya Juga Kelihatan Nah Tentu Harus Didukung Dengan Asupan Makanan Yang Bergizi Setiap Zat Gizi Ini Dia Punya Peran Yang Berbeda Beda Dalam Proses Metabolisme Tubuh Misalnya Untuk Membantu Meningkatkan Masa Otot Selain Olahraga Kita Harus Apa Tentu Kita Harus Konsumsi Makanan Tinggi Protein Lalu Misalnya Untuk Mengurangi Inflamasi Atau Rasa Nyeri Ini Gimana Caranya Kira Kira Selain Mengkonsumsi Protein Kita Harus Mengkonsumsi Makanan Yang Mengandung Omega 3 Nah Hal Seperti Itu Perlu Teman Perhatikan Dengan Baik Yang Ketiga Asupan Gizi Yang Lengkap Dengan Porsi Yang Tepat Juga Bisa Membuat Olahraga Yang Dilakukan Lebih Maksimal Jadi Olahraganya Tidak Terlalu Mengalami Hipoglikemi Jadi Tidak Habis Olahraga Tiba-tiba Pingsan Apalagi Musnah Nah Ini Juga Perlu Kita Hindari Dengan Dini Mungkin Yang Pertama Adalah Karbohidrat Ini Di Sini Semua Teman-teman Listit Sudah Paham Bahwa Karbohidrat Ini Dia Merupakan Salah Satu Bahan Bakar Utama Atau Sumber Energi Untuk Tubuh Kita Nah Karbohidrat Itu Sendiri Dia Diklasifikasikan Jadi Dua Jenis Ada Karbohidrat Yang Sederhana Dan Juga Ada Karbohidrat Yang Kompleks Karbohidrat Yang Kompleks Tentu Dia Punya Nilai Indeks Blykemic Yang Lebih Sendak Selain Itu Juga Dia Ada Ketika Kita Memponsumsi Karbohidrat Sederhana Atau Karbohidrat Yang Dia Dalam Bentuk Mukosa Atau Mungkin Yang Sudah Mudah Untuk Dicernak Karbohidrat Sederhana Ini Dia Lebih Meningkatkan Kadar Gula Darah Tubuh Sehingga Membuat Kita Lebih Gampang Laper Selain Itu Karbohidrat Sederhana Ulumnya Banyak Sekali Terdapat Di Makanan Makanan Yang Diproses Secara Ultra Saji Ini Contohnya Kalau Misalnya Kita Konsumsi Makanan Yang Dilihat Dari Indeks Glykemic Kalau Misalnya Kita Sarapan Indeks Glykemic Yang Tinggi Misalnya Serial Cornflakes Tapi Yang Ini Benar-benar Cornflakes Dari Jagung Lalu Ada Susu Skim Roti Tawar Dan Dua Sindomakan Selai Juga Satu Botol Sport Drink Dibandingkan Konsumsi Makanan Dengan Indeks Glykemic Rendah Misalnya 100 Gram Oat Niel Lalu Dua Gelas Susu Skit Lalu Satu Buah Apel Satu Buah Persik Yogurt 3 4 Gelas Yogurt Dan 300 Milijus Apel Kita Lihat Indeks Glykemic Berbeda Yang Yang Satu Ternyata 78 Indeks Glykemic Tinggi Berarti Lebih Cepat Meningkatkan Kadar Gula Darah Yang Kedua Indeks Glykemic Rendah Ternyata 44 Berarti Dia Lebih Membuat Kita Kenyang Dalam Jangka Waktu Yang Lebih Lama Dibandingkan Dengan Yang IG Tinggi Padahal Kalau Misalnya Kita Lihat Secara Garis Besar Ini Kandungan Energi Karbohidrat Lemak Dan Protein Ternyata Antara Makanan Atau Sarapan Yang Pertama Dengan Sarapan Yang Kedua Tidak Jauh Berbeda Ternyata Yang Deskidik Kemakanan Yang Kedua Ini Yang Lebih Baik Karena Dia Nilainya Lebih Rendah Lalu Selanjutnya Ada Asupan Protein Kalau Asupan Protein Ini Kita Perlukan Untuk Sintesis Atau Pembentukan Otot Jadi Untuk Membentuk Masa Otot Kita Karena Kita Tahu Kendiri Masa Otot Itu Seiring Dengan Bertambahnya Usia Dia Juga Akan Mengalami Penurunan Sehingga Harus Ditunjang Dengan Asupan Pangan Tinggi Protein Asupan Protein Ini Bisa Kita Peroleh Dari Bahan Makanan Yang Ada Di Sekitar Kita Yang Gampang Gampang Misalnya Dari Dada Ayam Ikan Lalu Juga Ada Tempe Dan Juga Tahu Yang Ketiga Adalah Lemak Lemak Ini Selama Ini Sering Dianggap Buruk Padahal Tubuh Kita Perlu Lemak Karena Memang Pada Dasarnya Terutama Diwanita Lemak Ini Dibutuhkan Untuk Sintesis Hormon Nah Lemak Seperti Apa Yang Sebaiknya Kita Konsumsi Tentu Adalah Jenis Lemak Yang Tidak Genum Misalnya Kelompok Dari Mono Unsaturated Fatty Acid Atau MUFA Dan Poly Unsaturated Fatty Acid Atau MUFA Kedua Jenis Lemak Ini Adalah Lemak Lemak Yang Sehat Yaitu Tidak Hanya Untuk Kesehatan Jantung Tetapi Juga Bisa Membantu Proses Meredakan Informasi Ketika Seseorang Mengalami Cidera Nah Contohnya Ada Di Bahan Pangan Apa Ada Di Semua Jenis Ikan Nah Semua Jenis Ikan Itu Mengandung Lemak Omega 3 Mulai Dari Ikan Lele Lalu Juga Ada Sarden Ikan Teri Basah Ini Bukan Teri Yang Diasinkan Lalu Ada Juga Di Kacang Kacangan Ini Yang Enggak Kalah Sendingnya Yang Ingin Saya Ingatkan Kepada Semua Teman-teman Isku Di Sini Sebagai Bentuk Resolusi Hidup Sip Diat Kita Yang Lebih Sehat Di 2024 Adalah Kembali Merimai Makanan Kita Untuk Selalu Dalam On Track Atau Track Record Yang Sesuai Dengan Panduan Isi Piring Jadi Kalau Sesuai Dengan Panduan Isi Piring Tentu Nanti Asupan Kita Juga Akan Terpenuhi Dengan Rata Jadi Pola Ini Bukanlah Pola Yang Digunakan Hanya Untuk Sementara Misalnya Lagi Pengen Turun Berat Badan Tapi Jadikanlah Pola Ini Adalah Bagian Dari Pola Makan Yang Memang Kita Enjoy Yang Memang Kita Tenang Dalam Menjalannya Sehingga Kita Nggak Ngerasa Beban Dan Kita Ngerasa Kalau Saya Cukup Makan Dengan Porsi Sekian Jadi Ini Sudah Mendarah Daging Atau Sudah Menjadi Bagian Dari Hidup Kita Sehari Nah Ini Harus Kita Perhatikan Tanda Dan Gejala Yang Akan Terjadi Kalau Misalnya Kita Diet Asal Asalan Dan Diet Yang Sehat Ini Nanti Bisa Kelihatan Dari Kulit Yang Lebih Cerah Atau Lembab Lalu Rambut Njuga Lebat Otot Kuat Sistem Imun Nanti Naik Lalu Naksu Makanya Juga Lebih Stabil Dan Lebih Bisa Dikendalikan Oke Demikian Yang Saya Sampaikan Kurang Lebihnya Mohon Maaf Saya Kembalikan Lagi Ke Kacitra Terima Kasih Terima Kasih Kacitra Melih Fon Teng Matalinya Memang Mostly Basic Ya Teman Teman Tapi Justru Basic Itulah Yang Harus Kita Ketahui Untuk Melanjutkan Kuliat Diet Yang Memang Bisa Dilakukan Secara Dalam Jatuh Waktunya Lama Dan Dengan Nyaman Nah Tadi Juga Sempat Di Highlight Prinsip Utama Untuk Mengontrol Makanan Kita Adalah Yang penting Kocolis Nggak pernah Bosan Yang penting Ingatin Aja Porsi Isi Piringku Jadi Dari Isi Piringku Kita Bisa Mengontrol Sendiri Porsinya Laut Lautnya Dan Juga Penunjang Menunjangnya Sayuran Dan Buahnya Nah Bila Selain Isi Piringku Juga Mungkin Teman-teman Yang harus Diperhatikan Juga Adalah Proses Apa Namanya Proses Makanan Itu Sendiri Jadi Mungkin Biasanya Deep Fried Jadi Shallow Fried Kita mulai Pelan-pelan Aje Dulu Terus Kalau Misalkan Sudah Shallow Fried Nanti Berubah Lagi Ke Yang Dipanggang Atau Yang Dikukus Atau Yang Direbus Jadi Sebenarnya Di Itu Senyamannya Kita Aja Kita Tahu Misalkan Apa Yang Kurang Dan Kita Tahu Apa Yang Mau Dibenerin Dari Tubuh Kita Misalkan Aduh Aku Mau Benerin Bebe Aku Ini Kayaknya Sudah Selatan Kita Sudah Tahu Sebenarnya Salahnya Dimana Jadi Tinggal Kita Evaluasi Dan Kita Tahu Basic-basicnya Prinsip-prinsipnya Seperti Apa Jadi Sebenarnya Yang Menyamankan Pelabiatnya Itu adalah Diri Kita Sendiri Jangan Sampai Terpaksa Melakukan Diet Kaya Aduh Porsinya Harus Dikurangin Banget Porsinya Sedikit-sedikit Enggak Diet Berarti Harus Makan Sedikit Ya Justru Tadi Di slide Terakhir Juga Kata Pak Colif Bilang Justru Yang Dietnya Sesat Dan Dietnya Berhasil Adalah Orang Yang Bisa Mengontrol Rasa Lapar Kita Sendiri Jadi Gak Banyak Pengen Ngemil Gak Banyak Rati Nah Teman-teman Gimana Pengalaman Berdietnya Pengalaman Pola Makannya Mudah-mudahan Disini Ada yang Sudah Lancar Tapi Kalau Misalkan Ada yang Terkendala Boleh Ditanyakan Mengenai Topik Pada Pagi hari ini Kalau Misalkan Teman-teman Ada pertanyaan Boleh Dicaratkan Di chat Di kolom chat Atau Di Risen Dari Zoom-nya Masing-masing Nanti Boleh Ditanyakan Langsung Kita bahas Langsung Sama Kocolif Ngomong-ngomong Dari tadi Aku pengen Komen banget Disini ada Tiga Rizka Satu Admin Satu Lagi Rizka Oktiana Dan Satu Lagi Mbak Rizka Halo Semuanya Yang baru Tadi datang Di tengah-tengah Ada Mbak Nurina Mbak Inelva Mbak Arin Tahwidia Juga Halo Selamat Pagi Terima kasih Yang sudah Stay tune Dari tadi Iya Mbak Nurina Halo Terima kasih Sudah menyempatkan Untuk menyimak Webinar Pagi hari ini Pagi hari ini Kita sudah membahas Resolusi Diet Sehat 2024 Bersama Lisbeth Jadi kalau misalkan Teman-teman Ada pertanyaan Seperti Seperti Perdietan Pola diet Pola makan Boleh langsung Ditanyakan Di kolom chat Teman-teman Nah Buat Teman-teman Juga Yang nanti Misalkan Tadi sambil nyambi Ngedengerin materinya Terus Aduh Gimana ya Aku kalah Tadi Ngitung BMR Atau Ngitung TDE Kayaknya Boleh Nanti Materinya Akan Selalu kita Post lagi Di Channel Youtube Kita ya Jadi setelah ini Nanti bisa Disimakan Kembali Oke Ini ada pertanyaan Dari Mbak Sri Selamat pagi Mbak Sri Coach Kalau habis Walk out Terus lapar lagi Nih Tetap Menambah lagi Makannya Atau Nanti Jam Makan Berikutnya Tapi Nanti Takutnya Jadi Over Kalori Terus Kalau Rambutnya Jadi Rontok Waktu Cutting Itu Kenapa Ya Coach Oke Nah Kenapa Kita bisa Laper Waktu Kita WO Terutama Habis WO Karena Memang Kalori Yang ada Di dalam tubuh Kita Lagi Dibakar Bahkan Bisa Jadi Sampai Keproses Lipolisis Atau Pemecahan Cel-cel Lemak Yang Digunakan Sebagai Sumber Energi Gak Bapak Kalau Misalnya Kita Udah Makan Makannya Dalam Borsi Yang Kecil Aja Borsi Rikan Misalnya Borsi Borsi Snack Satu Buah Ubi Satu Buah Pisang Jangan Sampai Kita Makannya Di Borsi Yang Makan Utama Kalau Misalnya Kita Mau Makan Makan Berat Nah Kita Misalnya Olahraga Atau Workout Apa Gini Kita Tunggu Di sesi Siangnya Atau Makan Siangnya Post Workout Kita Bisa Konsumsi Makanan Yang Selatnya Tinggi Jadi Memang Untuk Mengatasi Lapernya Itu Sendiri Misalnya Dengan Konsumsi Buah Buahan Atau Makanan Yang Mengandung Tinggi Protein Itu Aja Dulu Diutamakan Untuk Makan Beratnya Nanti Tetap Di Jam Yang Sudah Sesuai Dengan Miocline Kita Itu Sendiri Lalu Selanjutnya Kalau Rambut Rontok Waktu Cutting Itu Kenapa Bisa Jadi Yang Pertama Yang Dilakukan Adalah Makan Di bawah BMR Jadi Kita Harus Tahu Berapa BMR Kita Berapa TDE Kita Jadi Jangan Sampai Kita Makan Misalnya Kita Punya BMR 1300 Kilokalori Ternyata Kita Makan Sehari Cuma 1000 Kalori Kalau 1000 Kalori Tentukan Dia Maksudnya Adalah Defisit Kalori Berlebihan Atau Diat Yang Ketat Diat Yang Ketat Itu Salah Satunya Rambut Nanti Rontok Rontok Kulit Mulai Bermasalah Misalnya Banyak Jerawat Dan Yang Paling Sering Terjadi Juga Adalah Siklus Men Situasi Yang Mulai Berantakan Seperti Itu Mbak Sri Oke Semoga Terjawab Mbak Sri Pertanyaannya Nah Memang Selain Dari Faktor Luar Faktor Makanan Itu Berpengarung Juga Terhadap Gak Cuman Metabolisme Tapi Terhadap Tubuh Kita Keseluruhan Tadi Rambut Rontok Bisa Jadi Karena Makanannya Kurang Dari Penhitungannya Ideal Terus Juga Mukanya Jerawatan Bisa Jadi Pola Makannya Yang Belum Baik Belum Terlalu Baik Banyak Makan Makan Yang Berminyak Minyak Atau Sebagainya Terus Kulit Kering Bisa Jadi Karena Kita Kurang Minum Jadi Kadang-kadang Kita Ngerasa Kaya Aduh Kulit Kering Kurang Skincare Aduh Jerawatan Kurang Skincare Kurang Apa Tapi Padahal Bisa Jadi Karena Apa Yang Kita Makan You Are What You Eat Oke Terima kasih Sekarang lagi Pengerasanya Kocolif Ada lagi Yang Bertanya Boleh Tadi Ngomong-ngomong Yang di slide Bagian lemak Itu kan Ternyata Itu Tinggi Punya lemak Baiknya Kocolif Tadi Di slide Yang Lemak Yang Bagian Lemak Itu Ternyata Itu Adalah Yang Punya Pandungan Lemak Lebih Tinggi Ya Dari Salmon Iya Benar Jadi Kita Bisa Makan Makanan Ikan Lokal Yang Harus Misalnya Kalau Di tempat Kita Nggak ada Salmon Nggak ada Tunan Kita Bisa Pakai Ikan-ikan Yang Ada Di Sekitar Kita Ternyata Pandungan Jinya Juga Jauh Bagus Atau Mungkin Teman-teman Bisa Cek Secara Detail Tadi Kan Saya Hanya Masukin Sedikit Contohnya Di Tabel Komposisi Pangan Indonesia Yang Diakses Bebas Oleh Masyarakat Itu Ada Di Website Panganku.org Itu Website Release Jadi Kita Bisa Tahu Pandungan Gisi Dari Setiap Bahan Pangan Yang Ada Di Kita Misalnya Yang Tinggi Protein Atau Tinggi Lemak Sehat Lagi Selain Ikan Mila Ikan Lele Itu Apa Ada Lagi Ikan Kumbung Itu Juga Gak Kalah Tinggal Jadi Morsi Sebenarnya Orang-orang Taunya Salmon 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 Padahal Sebenarnya Ikan Muka Ikan Lele Juga Gak Kalah Baiknya Kandungannya Gitu Ya Tapi Asalkan Jangan Pecelele Nanti Nambah Lagi Lemak Kolesterolnya Yang Tinggi Gitu Ini ada pertanyaan Lagi nih Coach Dari Rizka Yang satu Lagi Ini ada Tiga Rizkanya Jadi Aduh Unik Juga Apa Gini Oke Coach Gimana Caranya Buat Ngilangin Rasa Ingin Menutupi Makan Dengan Yang Manis Manis Untuk Porsi Makan Siang Udah Oke Nih Sebenarnya Nasi Lauk Sama Sayur Tapi Beres Makan Suka Gemeng Yang Ngunyah Yang Manis Manis Lagi Kunyah Aku Aja Yang Manis Mau Nggak Nggak Oke Ini merupakan Marker Kalau tubuh kita Kecanduan Gula Jadi Udah Mulai Harus Kita Paksain Dari Diri Kita Untuk Diturunin Gitu Ya Manis Manis Lantan Aja Nggak Usah Langsung Karena Memang Satu Yang Mungkin Kita Susah Lepas Kalau Misalnya Udah Terbiasa Dengan Gula Ya Itu Karena Kita Kebiasaan Untuk Mengkonsumsi Makanan Yang Manis Manis Nah Sesuai Anjuran Juga Untuk Konsumsi Makanan Yang Manis Manis Seifan Dari Gula Pasir Gula Aren Gula Yang Ada Di Makanan Semuanya Itu Maksimal 50 gram Perhari Atau Setara Kurang Lebih 4 Sendok Makan Yang Boleh Masuk Ke Tubuh Kita Nah Ini Udah Sesuai Anjuran Karena Kalau Lebih Tentu Nanti Kita Punya Resiko Selain Kecanduan Gula Nanti Dalam Jangka Panjang Bisa Meningkatkan Berat Badan Lalu Ke Sindroma Metabolik Mulai Dari Diabetes Nah Makanya Kan Juga Pemerintah Disini Melalui Kemenkes Mulai Strik Untuk Mengedukasi Masyarakat Agar Membatasi Asupan Gulanya Oh Jadi Berarti Kalau Orang Pengen Keinginan Bala Selalu Pengen Mengen Magis Manis Itu Bisa Jadi Tanda Dari Tubuh Kita Benar Tubuh Kita Kreating Gula Nah Itu Kadang-kadang Suka Sulit Si Ya Coach Yang Emang Suka Meme Yang Manis Manis Buat Menguranginya Kayaknya Aduh Sangat Sulit Di Kontrol Sangat Sulit Di Stop Nah Tips Lain Boleh Don Coach Karena Mungkin Banyak Orang Juga Yang Manis Manis Itu Memang Selalu Hadir Merusak Perdietan Dan Pola Makan Yang Baik Giliran Sarapan Makan Siang Makan Malam Udah Baik Tapi Di Selah Selah Itu Ada Aja Pengen Kuel Pengen Coklat Pengen Cemilan Yang Mas Lani Bye 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 Always Room For Dessert No Not Always Berarti Mungkin Apa Dessert Mungkin Buah Kali Itu Memang Sayur Jalan Ninja Banget Kalau Buah Sangat Green Juice Sebenarnya Memang Balik Lagi Kita Sendiri Kita Harus Diniatin Untuk Oke Kurangin Yuk Kurangin Karena Aku juga Mengalami Hal yang Sama Setelah Sedikit sharing Teman-teman Pernah Setahun Sukses Untuk Menjalankan Pola Makan Yang Baik Gak Kreat Gak 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 Selama Satu Tahun Tapi Karena Gil Sebagai Manusia Jumawa Merasa Pola Makannya Udah Baik Badannya Juga Udah Merasa Lebih Baik Akhirnya Cheating Cheating Dikit Dari Cheating Cheating Dikit Dari Dikit Dikit Akhirnya Jadi Ambil Lagi Nah Dari Pengalaman Yang Kayak Gitu Punya Tips Buat Ngereset Lagi Dari Udah Ngejalanin Pola Dian Yang Bagus Yang Baik Nah Terus Ambil Gagal Gitu Karena Karena Itu Akhirnya Kita Jumawa Tergoda Cheating Sekali Terus Akhirnya Jadi Sering Gitu Dimana Tipsnya Buat Ngereset Lagi Kebiasaan Kita Untuk Yuk Balik Lagi Pola Pola Pertama Tentu Harus Niat Lalu Yang Kedua Nggak Usah Dihilangin Benar-benar Seluruh Dihilangin Karena Justru Itu Nanti Akan Jadi Satu Moment Pelampiasan Kayak Menunggu Buang Waktunya Aja Gitu Gak Apa Tetap Di Konsentri Misalnya Tetap Ngopi Tetap Makan Dissert Cuma Mungkin Porsi Sama Frekuensinya Dikurangin Dan Sekalinya Makan Itu Usahain Nggak Sambil Nonton Nggak Sambil Ngerjain Yang Lain Jadi Kita Benar-benar Mindful Eating Itu Ngebantu Kita Bukan Buat Bisa Benar-benar Merasakan Makanan Itu Dalam Walaupun Dalam Porsi Yang Kekil Dalam Jumlah Yang Sebanyak Kita Konsumsi Sebelumnya Tapi Sama-sama Berkesan Sama-sama Bisa Kita Rasakan Misalnya Tetap Ngopi Sehari Mungkin Sekali Atau Mungkin Tetap Makan Dessert Di Setiap Weekend Kayak itu Juga Nggak Apa-apa Daripada Nanti Benar-benar Dihilangin Tapi Malah Naik Lagi Gitu Oke Masa inginan Untuk Pengen Ngemilnya Itu Malah Makin Naik Lagi Gitu Pak Calif Iya Benar Oke Oke Nanti Kita Coba Yang Punya Pengalaman Sama Saya Aku Ayah Kita Semangat Untuk Membenarin Lagi Pola Makan Dengan Lebih Bagi Oke Ada pertanyaan Lain Teman-teman Sekitar Topik Malam hari Ini Topik Pagi Hari Ini Kalau Tidak Ada Tidak Ada Sepertinya Pertanyaan Terakhir Dari Mbak Rizka Kalau Tidak Ada Yuk Terima Kasih Ya Teman-teman Sudah Stay Tune Di Pagi Hari Ini Kita Sama-sama Minimat Tadi Topik Resolusi diet Sahab 2024 Semoga Sepanjang 2024 Dan Seterusnya Kita Bisa Membiasakan Menetapkan Pola Makan Yang Lebih Tidak Cuman Untuk Diri Kita Sendiri Tapi Juga Untuk Keluarga Dan Untuk Orang-orang Tersayang Ya Kalau Misalkan Yang Kelawat Materi-materinya Tuh Kocolif Udah Kasih Bocoran Di Kolom Chat PDR-nya Nanti Boleh Di Download Langsung Atau Boleh Juga Nanti Disimak Hari Senin Kita Akan Upload Videonya Recording Hari Ini Di Channel Itu Kita Dilias With Help Cam Jadi Jangan Kelewatan Oke Sebelum Kita Mau Bersama Dini Baris Ke Admin Ya Yang Boleh Yang Mau On Cam Boleh On Cam Nemenin Aku Sama Kocolif Yuk Tarizka Boleh Dibantu Ya Gak Demo Cam Ini Gak Ada Tarizka Halo Ada Gak Kalau Gak Ada Yaudah Saya Ngambil Fotonya Ini Oke Oh Mbak Nurina Gak Apa-apa Kalau Gak Bisa On Cam Gak Kedengeran Suaranya Ini Yang Pake Zoom Nya Admin Siapa Ya Aku Oh Gak Kedengeran Soalnya Aku Hitung Aja Ya Dari Aku Aja Fotonya Ya Teman-teman Ini Gak Ada Yang On Cam Ya Gak Ada Oke Aku Hitung Ya Semuanya Satu Dua Tiga Oke Terima kasih Semuanya Yang sudah Stay tuned Happy weekend Dan sampai ketemu Di sesi Hebat selanjutnya Bye 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 Bye